Aksi demonstrasi di kantor Wali Kota Palopo pada Rabu pagi berujung ricu. Masa aksi yang berasal dari Kelurahan Batang Barat terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP saat memaksa masuk ke dalam kantor. Kericuhan terjadi setelah salah seorang anggota Satpol PP menarik seorang demonstran yang diduga melempar petugas meski awalnya aksi berlangsung kondusif. Masa dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Kelurahan Batang Barat APMPB menyampaikan empat tuntutan dalam aksi ini. Salah satunya adalah pengadaan tower dan akses jaringan internet di wilayah Batang Barat. Hingga kini, masyarakat Batang Barat belum mendapatkan akses internet yang mereka anggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam pelayanan publik. Renaldi Usman, jeneral lapangan APMPB, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat yang merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Renaldi juga menambahkan bahwa aksi serupa telah dilakukan pada Agustus lalu, namun tuntutan mereka belum juga dipenuhi, sehingga mereka kembali mendesak pemerintah, terutama PJ Wali Kota Palopo, untuk segerang merealisasikan tuntutan tersebut. Nah, disini ada kontradiksi antara pernyataan pada saat aksi pertama dan hasil yang dibawa oleh memang yang dianaktirikan untuk menyampaikan itu. Bahwa aksi kemarin terkait bis, pernyataan dari pemerintah Pota pada saat itu, dia mengatakan bahwa satu tahun ke depan, karena mereka akan mencoba proses, proses di mana mereka tambah surat ke Menteri untuk meminta satu unit bus, karena yang ada, yang bus setai di Kota Palopo itu tidak layak pakai untuk dipungsikan di Batang Barat. Nah, namun hasil yang dibawakan oleh orang-orang yang dikirim oleh pemerintah-kota ke Batang Barat untuk menyampaikan hasil itu, katanya bulan ini atau minggu ini atau bulan ini yang akan dipungsikan di Batang Barat. Namun pertanyaannya sekarang, kenapa berbeda pernyataan pada saat aksi pertama dengan hasil yang kemarin? Nah, itu yang kami datang perjelas terkait bus, bus, bola. Kemudian persoalan teleponsel, ya itu persuratan yang di PGB POTO sudah bersurut ke Telkom, namun yang dibintai itu yang sekalian besar, PTS. Namun yang kami tutup disini adalah bagaimana supaya tour yang ada disini itu segera dipindahkan ke Batang Barat. Asisten TG Sekda Kota Palopo, Nur Yadin yang menemui masas aksi, berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka kepada PJ Wali Kota Palopo, Asrul Sani. Namun, masa menolak dan menuntut agar PJ Wali Kota langsung menemui mereka bersama pihak-pihak terkait yang terkait dalam tuntutan tersebut. Dari depan kantor Wali Kota Palopo, Putri Carlina Suruya TV mengembarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.